Hai semua hari ini saya akan serve mie goreng udang lada Sichuan teksturnya lembut rasanya gurih enak banget loh Mari kita lihat cara pembuatannya pertama kita siapkan bahannya dulu ya di sini ada kacang panjang serai bawang bombay terus ada bawang putih dan ini nih yang namanya lada si 250 gram mie kuning udang kupas secukupnya lalu lada Sichuan itu kita tumbuk kasar saja ya Sichuan papernya karena nanti kalau terlalu halus teksturnya tidak akan kelihatan dan warna minyak juga tidak akan terlalu bagus setelah itu kita potong kacang panjangnya dengan saiz yang sama panjang ya seperti ini serai nya juga kita potong tipis-tipis seperti ini lalu bawang putihnya dan bawang bombaynya juga kita iris tipis seperti ini setelah semua bahan selesai dipotong lalu di wadah terpisah kita buat sausnya dulu bahan-bahannya adalah 60 ml air putih 1 sendok makan kaldu ayam cair 1 sendok makan saus ikan 1 sendok makan saus tiram aduk rata dan sisihkan didihkan air dan kita masukkan minyak masak kurang lebih 3 menit saja ya karena saya mau teksturnya itu tidak lembek lalu kita angkat dan tiriskan panaskan teflon dan tuang 2 sendok makan minyak goreng setelah minyak panas lalu kita tumis bawang putih bawang bombay serai dan pepercicuanya setelah semuanya layu dan aromanya wangi lalu kita masukkan kacang panjangnya masak hingga kacang panjang setengah matang masak hingga kacang panjang setengah matang lalu kita angkat tuang di atas piring dan sisihkan untuk langkah selanjutnya kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng kita panaskan kita panaskan kemudian kita tumis udangnya sampai berubah warna sebentar saja ya jangan terlalu lama kemudian kita masukkan campuran sayuran yang sudah kita masak tadi aduk sebentar lalu masukkan mie kuningnya aduk lagi kemudian 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 kita masukkan campuran saus tadi aduk sampai masak hingga sausnya mengering sehingga akan meresap ke dalam mie ini mie goreng udang sichuan papernya sudah jadi silahkan coba di rumah ya supaya kalian semua boleh rasakan masakan saya juga dan jangan lupa subscribe subscribe look at this so yummy kita coba dulu ya dengan aroma pepper sichuannya membuat mie goreng ini enak banget kalian mesti coba ya oke selamat mencoba thanks for watching bye bye terima kasih